Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama saya Muhammad Aristo dan ya di video kali ini saya pengen kembali membahas sebuah kamera lama yang baru saya beli apa kameranya dan ya langsung aja ini adalah kameranya ini adalah kamera dari Fujifilm X-T1 atau X-T1 dan ini adalah kamera yang baru beberapa minggu ini saya beli untuk saya pakai di studio foto dan ya gimana reviewnya menurut saya dan apakah masih worth it kamera ini dipakai di tahun 2023 ini simak video ini sampai selesai nah guys di video kali ini saya pengen membahas sebuah kamera dari Fujifilm yaitu serinya ini seri X-T1 atau X-T1 yang merupakan sebuah kamera flagship pada masanya dan ini saya beli sekitar beberapa minggu yang lalu dengan harga yang cukup murah sekarang ini untuk harga secondnya sendiri berkisar antara 5 jutaan untuk body only nya ya nah cerita sedikit ya kalau kalian perhatiin mungkin di beberapa akhir belakangan ini saya kok mulai pindah nih dari Sony ke Fuji karena memang awalnya saya kan kalau yang belum tahu pertama itu saya pakai dari brand Canon Canon EOS 60D itu tahun 2017 sampai sempat berganti beberapa kali tipe kamera sampai akhirnya kameranya rusak dan mulai apa namanya mirrorless itu mulai masuk sampai akhirnya saya ganti di A6000 yang sebenarnya sampai sekarang juga saya masih pakai terus saya sempat juga beli A7 yang sekarang juga masih saya pakai juga sampai akhirnya istri saya yang seorang mua itu beli kamera dari Fujifilm yaitu X-T20 yang sekarang juga saya pakai di studio buat motret di studio ya sampai akhirnya saya ngulik-ngulik X-T20 dan ya saya cukup suka dengan warna yang dihasilkan dari Fujifilm sendiri sampai akhirnya beberapa saat waktu yang lalu saya sempat beli dari Fuji lagi yaitu X-M1 X-M1 yang merupakan kamera dengan sensor ekstran paling murah saat ini ya dan karena ada beberapa kendala atau beberapa apa kekurangan yang kurang saya sukai di X-M1 sampai akhirnya saya memutuskan untuk membeli kamera ini yaitu X-T1 ini nah secara fisik kamera ini cukup apa ya cukup enak dipegang karena ini gak terlalu kecil banget seperti kamera X-T20 dan juga X-M1 itu ya itu kalau menurut saya itu kalau saya pegang itu masih terlalu kecil jadi kalau misalnya pas megang itu kayak apa ya kayak kurang serg gitu sih kurang greget gitu loh sampai akhirnya pas kamera ini dateng X-T1 ini dateng kok rasanya enak gitu loh jadi ini ya gak terlalu kegedean tapi gak terlalu kekecilan juga untuk tangan saya ini pas banget dan apalagi kalau misalnya ditambah ini ya L-Plat ini ini bisa bikin kamera tambah ganteng tuh dan untuk genggamanya juga lebih enak nah untuk fisiknya sendiri untuk X-T1 ini ya cukup cukup kokoh cukup bagus karena ini kan kamera flagship pada jamannya dan untuk tombol-tombolnya ini full manual semua ya bagi pengguna kamera merek lain seperti Sony ataupun Canon mungkin agak kesusahan kalau misalnya kalian pertama kali mencoba kamera Fujifilm seperti yang saya alami juga saya awalnya agak kesusahan memakai kamera Fuji ya sampai akhirnya setelah beberapa saat berlalu saya cukup enak cukup bisa menguasai kamera ini kamera X-T1 ini karena ini tombol-tombolnya full manual untuk mengatur ISO sendiri kita ada di sini ini tombol dial ini ini untuk mengatur ISO terus ini untuk mengatur yang sebelah sini untuk mengatur shutter speed terus apa namanya pokoknya semuanya itu serba manual jadi untuk kalian para pengguna kamera merek lain kalian harus menyesuaikan atau beradaptasi lebih jauh kalau kalian pengen menggunakan kamera dari Fujifilm nah sekarang saya ingin membahas kenapa saya akhirnya memilih kamera X-T1 ini sebagai kamera yang bakal saya gunakan untuk motret di studio dan juga di outdoor yang pertama tidak lain tidak bukan karena harganya murah saya itu adalah seorang fotografer yang dari kaum Medang Mending jadi saya lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi karena di luar sana itu kan banyak juga orang-orang atau fotografer yang mengutamakan gengsi bisa mereka lebih memilih memakai kamera yang mahal tapi kalau saya lihat tuh hasilnya ya gak beda jauh sama kamera-kamera yang murah gitu loh jadi kalau saya sendiri kalau saya lebih mengutamakan fungsi daripada gengsi dan ya kamera ini merupakan kamera yang cukup murah untuk secondnya seperti yang udah saya bilang tadi sekitar 5 jutaan udah dapet second body only yang cukup mulus seperti yang saya pakai ini yang saya dapat ini cukup mulus selain harganya murah untuk ukurannya seperti yang saya bilang tadi juga ini cukup enak ya cukup pas di genggaman saya tidak terlalu kekecilan dan juga tidak terlalu kegedean ya karena itu juga lah akhirnya saya memutuskan untuk memakai dan membeli kamera X-T1 ini nah alasan selanjutnya kenapa saya membeli kamera ini karena kamera ini sudah pakai sensor ekstran ya karena pada masanya lagi ini adalah kamera flagship yang tentunya memiliki kualitas dan juga memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan kamera yang lainnya nah terus untuk kelebihan selanjutnya kamera ini sudah apa ya layarnya itu sudah bisa ditekuk-tekuk ke atas dan juga ke bawah seperti ini sebentar agak susah karena sisi ini saya pakai L-plate ya nah kayak gini seperti ini bisa kalian lihat oke bisa ditekuk dari ke atas dan juga ke bawah sehingga ini memudahkan kita untuk motret di kondisi yang low angle ataupun height angle gitu loh jadi ini sudah cukup bagus untuk ya saya pakai di sehari-hari nah kelebihan selanjutnya tentu saja adalah film simulasinya untuk kamera ini bukan kamera ini aja ya pokoknya kamera Fuji pada umumnya itu memiliki film simulasi yang cakep-cakep yang bagus-bagus seperti ya Velvia terus apa Profia Astia yang sering saya pakai sendiri adalah Astia dan itu ya itu adalah salah satu keunggulan kamera Fuji film dibandingkan kamera-kamera dari merek yang lainnya nah terus untuk kekurangannya apa karena ya nggak semua kamera itu bagus ya tentu aja kamera yang saya pakai ini juga memiliki kekurangan yang cukup banyak tapi yang menurut saya mengganggu atau yang kurang saya apa ya kurang saya sukai di workflow saya di kerja saya yang pertama adalah resolusinya yaitu yang masih 16MP sebenarnya untuk cetak ukuran gede 16R ataupun 20R itu udah cukup ya tapi kan untuk di jaman sekarang di tahun-tahun sekarang ini kan rata-rata bahkan kamera yang entry level aja kan udah 24MP ya jadi menurut saya masih kurang untuk ukuran 16MP ini tapi ya itu balik lagi di workflow saya untuk 16MP ini masih bisa untuk cetak ukuran gede karena job saya sendiri paling ya banter-banternya itu untuk pre-wedding yang cetaknya itu juga paling ukuran 16MP ataupun 20R gitu aja jadi meskipun saya agak apa ya agak kurang serg dengan ukuran yang 16MP ini tapi ya tentu aja ini udah cukup untuk saya pribadi nah terus untuk kekurangan yang kedua adalah tombol recordnya ya ini dia disini kalau kalian lihat nah ini adalah tombol recordnya ini menurut saya agak susah ya apalagi untuk yang apa unit yang ini gak tau khusus unit saya ini atau emang semuanya untuk apa mencet tombol recordnya itu harus agak ke dalam banget biar apa biar bisa kerekod gitu loh karena pada beberapa kasus pas saya mau merekod video pas saya mencet itu mencet tombolnya ini itu gak kerekod gitu loh jadi kita harus mencetnya tuh nekennya tuh dalam banget gitu jadi ya menurut saya itu sebuah kekurangan di apa di di workflow saya tapi gak tau di workflow kalian apakah ini merupakan sebuah keunggulan ataupun sebuah kekurangan itu apa preferensi masing-masing orangnya aja nah jadi itu adalah pengalaman saya menggunakan kamera dari Fujifilm X-T1 ini dan kesimpulannya apakah worth it di tahun 2023 ini memakai kamera ini untuk foto studio dan jawabannya adalah worth it banget karena dengan harga yang cukup ya menggoda sekitar 5 jutaan aja kita udah bisa mendapatkan sebuah kamera yang flagship walaupun ini pada jamannya dan untuk kebutuhan saya sendiri di studio ini udah cukup bagus dan cukup memenuhi kriteria yang saya apa ya spesifikasi punya standarisasi dari studio saya sendiri dan ya itu dia kesimpulannya kamera ini adalah kamera yang cukup worth it dipakai buat di tahun 2023 ini tapi itu untuk saya gak tau untuk kalian apakah ini masih worth it ataupun enggak tapi menurut saya ini masih worth it worth it aja dan ya oke cukup mungkin itu aja pembahasan pada video kali ini semoga pembahasan ini bisa menjadi referensi kalian untuk membeli kamera dari Fujifilm ya dan ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ini kalau misalnya saya sempat ya bakalan saya jawab komentarnya ataupun kalau misalnya saya lega banget bakal saya bikin video jawabannya di channel youtube ini dan ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih